selamat menikmati amin oke teman-teman ya disini bahasan sedang berada di lahan bangisan lahan bangisan yang disini bahasan insya Allah kita budidaya CMK tangguh lagi kita budidaya di musim kemarau insya Allah kita beberapa hari ke depan akan kita lakukan proses penanaman sebelum itu kita lakukan proses persiapan seperti kemarin sudah dilakukan proses penyemprotan dekomposer pemberian bubuk dasar penutupan plastik mulsa dan untuk di kesempatan pagi hari ini kita bersama Bamingun disana ada juga kawan Bison 1 disana sedang melakukan proses pemasan plastik mulsa yang di bagian bekas lahan semangka ini atau bekas cabai kemarin karena kita pakai plastik mulsa bekas yang ada di ini di bekas tanaman cabai kemarin jadi ini bekas tanaman cabai yang ini yang ini yang itu sedang dilakukan proses pemasangan nah untuk Bamingun sendiri sedang melakukan proses melobangi plastik mulsa teman-teman yang dimana pelobangan plastik mulsa ini dilakukan di pagi hari dan di kondisi plastik mulsa yang basah ya nah ini disini biasanya akan sharing seputar cara melobangi plastik mulsa yang tidak kenal kondisi plastik mulsa basah tetap bisa di aplikasikan teman-teman bisa dilakukan kita menggunakan nanti sambil menunggu Bamingun ke sini menggunakan bekas filter mobil yang dipelah menjadi dua terus untuk pegangannya kita pakai apa namanya itu hollow hollow kecil ukuran diameter sekitar 3 cm untuk pegangannya teman-teman ini sebetulnya sudah sering bahasan bahas dan sudah sering bahasan tayangkan juga di youtube bahasan channel bahasan seputar cara melobangi plastik mulsa nah ini pasti kita update terus teman-teman karena setiap budidaya pasti kita update karena memang ya ada cara cara pasti ada pelobohan plastik mulsa perlu teman-teman pasti update terus teman-teman nah untuk nanti nunggu Bamingun ke sini ya untuk jarak tanam ini teman-teman kemarin 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 niatnya memang jarak tanam kita pakai 40 cm sudah Baisen pernah bahas cuma tidak jadi kita pakai jarak tanam 20 30an teman-teman 30 cm ya karena sudah Baisen hitung dari kemarin itu benihnya bibitnya kalau pakai jarak tanam 40 itu sisa banyak ya jadi Baisen atentif ya sudah kita pakai plastik ukuran 25 maaf jarak tanam 55 dibagi 2 berarti sekitar 27,5 itu teman-teman bukan 30 cm maaf ya kurang lebih seperti itu karena kita menggunakan alat ini ini jaraknya ya sebetulnya jaraknya 55 itu ada talirafia kesana itu ada talirafia itu jaraknya 55 karena biasanya jaraknya 55 x 50 biasanya nah kita berhubung bedengannya pun satu maternya ngepres sekali teman-teman jadi seperti ini ngepres sekali kalau ini agak lebar kalau ini malah lebih sempit agak lebar ini lebih sempit karena ini bekas lesehan tanaman semangka jadi bedengannya kurang kalau mau dibikin dua baris kurang kurang ini apa namanya kurang lebar nah biasanya alternatif kita pakai jarak tanam 27,5 cm jadi ketemunya sama sebetulnya untuk jumlah populasi sama kalau dibikin dua baris 55 x 50 itu sekitaran belum real baiklah hitung semua sekitar ini ada kurang lebih 3800an hampir 4000 teman-teman untuk di lahan ini ya karena bison pakai jarak tanam 55 x 50 kalau dua baris kalau satu baris seperti ini bison pakai jarak 27,5 cm satu baris ini sudah ditandai teman-teman itu alat penantannya itu ini untuk alat pelobang plastik mulusanya itu cara kerjanya tinggal dipukulkan ke bagian plastik mulusah nah malah paling bagus itu di posisi plastik mulusah basah atau dibagi hari jadi posisi plastik mulusah itu tidak kendur kalau di siang hari itu kan plastik mulusah posisi kendur nah itu malah agak susah kalau pakai alat itu jadi cuma agak susah paling bagus malah posisi pasti musah basah atau dibagi hari seperti ini ya nah sampai tunggu bambing ke sini jadi alternatif jarak tanam memang ideal saya mengatangku 55 atau 60 x 50 cm kalau dua baris nah lebih bagus lagi kalau mau pakai jarak tanam 55 satu baris satu baris saja cuman itu antisipasi bukan antisipasi karena memang bibitnya lebih banyak kalau dipakai jarak tanam 55 cm satu baris teman-teman nah cara kerjanya ya tinggal dipukul seperti itu itu lebih cepat lebih praktis ini kalau untuk lahan 100 upin full semua kita pakai alat ini kurang lebih kalau sudah dikasih alat penanda sekitaran mungkin satu jam satu jam satu jam setengah kelar teman-teman ya nah tinggal dipukul seperti ini nah setelah dipukul baru diambil biar tidak perserakan plastik gembusannya digumpulkan seperti itu teman-teman ini ini filter mobil kita belah pakai alat gerinta itu dipotong terus pegangannya ini hollow diameter ini sekitar 2 cm untuk lebar sekitar 3 cm kurang lebih teman-teman seperti ini untuk pegangan seperti ini cara kesini tinggal dipukul ini kan sudah alat penanda seperti ini semua seperti itu teman-teman dipukul lebih cepat lebih praktis dan oh iya untuk bagian apa pinggirnya itu dipertajem dengan apa ini namanya Bamingun kikir kikir ya maksudnya untuk ini menajamkan di bagian pinggir ini seperti ini biar lebih tajam langsung dipukul kalau memang kalau sering dipakai juga lama-lama kurang tajam jadi ditajamkan menggunakan kikir oke ini lanjut nah ini dikumpulkan saja nanti ini jadi jarak tanam 27,5 tanggung sebetulnya karena memang biasanya mau merubah jarak tanam yang sudah ada di alat penanda itu agak susah jadi sudah adanya saja karena ini juga semua jarak tanam yang biasanya pakai entah ini yang di moda tumpah sari bunga kol itu sama 55 x 50 yang itu yang sudah super sekali berapa ya 32 HST kalau tidak salah teman-teman itu juga sama itu model tumpah sari semua sama dengan ini seperti ini itu di bagian sana sudah sangat mantap sekali ya intinya seperti itu untuk pembuatan simple dan mudah teman-teman tinggal di cari filter mobil atau kalau mau pakai kaleng susut sudah bisa teman-teman ini agak keras kalau pakai alat kaleng susut itu biasanya tidak kuat jadi tetap nanti di bagian samping ini tidak kuat nah sebentar jadi di bagian atas ini kasih baut 10 buat berapa ini kurang lebih eh baut 12 kalau tidak salah ini ditembuskan di bagian dalam sana bagian depan juga dikasih lebih kokoh seperti ini nah tinggal dipukulkan saja ke plastik mulusanya lebih praktis lebih efektif lebih cepat tidak menggunakan arang kemarin dulu-dulu bisa memang menggunakan arang yang dipanaskan menggunakan kaleng bekas itu dipanaskan tapi kalau di posisi plastik musa basah seperti ini tidak bisa teman-teman ya seperti itu oke mungkin itu yang bisa bayisan sampaikan dan tentunya jika benda ini bermanfaat biar lebih bermanfaat lagi share ke media sosial teman-teman semua agar kawan-kawan petani pemula bisa ikut belajar dan bisa berbudidaya dengan cara yang benar teknik yang benar bisa ikut mengikuti petani-petani senior dan bisa menghasilkan hasil budidaya yang maksimal bagus tanam dengan tumbuh subur dan harga yang bagus jadi jika melihat video-video entah dari video channel bayisan ataupun dari channel lain yang bermanfaat share teman-teman ke media sosial teman-teman semua biar sahabat-sahabat petani bisa ikut belajar intinya seperti itu teman-teman mungkin itu yang bisa bayisan sampaikan sekali lagi supportnya dengan tombol like subscribe saya juga ke media sosial teman-teman semua agar nanti petani semakin berkembang dan bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian teman-teman yang sudah subscribe pesen doang selalu diberi kelancaran dalam aktivitas dalam mencari rizki tentunya dan diberi rizki yang banyak dan berkah teman-teman mungkin cukup sekitar pesen salam bertani berdonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh